Kota TNI yang melanggar Pengadilan militer Bu Ya bener pengadilan militer ya Kalau polisi Pengadilan Pengadilan Ya kepolisian Oke semuanya sudah bisa ya menjawab Apa Melinda Sambo Bener sekali Melinda ya Kasus pelanggaran HAM ya oleh Sambo Oke Nah sekarang Ibu kasih videonya dulu Video ya untuk pembelajaran Kali ini kita supaya kamu Semangat kayaknya kamu diem saja dari Tadi Ibu lihat main HP ya Nia atau yang lainnya Joko Pak Yusuf Main HP ya Kirain main HP Nanti Ibu ambil HPnya Ibu catat kamu ke ruang BK Nanti perhatikan dulu ya Ada video Ibu izin ke WC ya Bu ya Boleh Joko Silahkan jangan lama ya Ibu tampilkan dulu ya Ini ada video Bisa dilihat Bisa Bu Bisa Oke Oke nanti ya Sabar dulu Ibu Besarin dulu suaranya ya Sudah terdengar nak Belum Bu Sebelum ya belum muncul bu suaranya kecil bu belum muncul belum belum muncul ada suara ada video bu masih PPT bu oh masih PPT ya nanti ya belum muncul bu padahal ini sudah muncul nanti nak ya sabar ya ada sinyalnya oke nanti ya sudah muncul bu iya nanti nak ya ibu cari di youtube dulu ya sudah ibu share tadi oke ini nak sudah muncul nak sudah bu sudah oke silahkan perhatiin ya selamat menikmati ya belum ya belum boleh tak ya minta tolong minta tolong Mbak Rika ya habis Pak habis Pak Kurni kita lanjut pakai Zoom ini Baja pacar lamu Oke nah ini tadi adalah video nah ya judulnya apa nih ya dari video kita ini judulnya itu Bu Bupati Langkat mengkrangkeng manusia Bu ya benar ya Nah jadi ini adalah suatu jenis pelanggaran ya pelanggaran itu bisa saja terjadi karena ada beberapa faktor penyebabnya ada dari faktor eksternal dari luar ada ada juga dari faktor internal dari dalam dirinya sendiri bahkan tadi ada TNI PORI ya Eko ya Nah itu sudah tidak manusiawi lagi padahal dia anggota ya aparat penegak ukur bener tidak Yusuf Yusuf Halo iya Yusuf apakah pantas seorang TNI dan PORI dalam melakukan tindak kekerasan terhadap warga masyarakat tidak lantas Bu harusnya melindungi Bu nah bener sekali ya tapi tidak semuanya oknum jangan salah paham anak-anak ya nanti ada yang tersinggung ya nah terus Lia bagaimana pendapat Lia apakah apa namanya tuh tindakan itu sangat kejam atau anarkis yang ada apa di video itu ya Bu ya apa alasannya bener-bener kejam sangat strategi sangat tragis sangat kejam Bu iya oke sampai dia tidak diberi gaji ya tidak diberi makan iya jadi tidak tidak diberi hak-haknya Bu bener jadi tidak memanusiakan manusia sementara ham itu kan tujuan diadakan ham karena untuk melindungi harkat dan mertabat Manu manusia ya anak-anak ya tapi kalau gunakan oleh manusia satunya nah itu tidak boleh anak-anak karena diadakan ham ini tujuannya yaitu untuk mencapai hak dan kewajiban manusia dan memanusiakan manusia itu saja anak-anak ya karena kodrat kita sebagai manusia sebagai cipta Tuhan yang maha Esa kan ham ini dianugerahikan oleh Tuhan yang maha Esa bener tidak Melinda bener Bu bener bener ya Resda ya jadi ham itu adalah memang ciptaan dari Tuhan bukan manusia anak-anak tapi manusianya sendiri ya manusianya sendiri untuk memanusiakan manusia tapi kalau ham itu ciptaannya dari Tuhan yang maha Esa oke nah kita langsung saja anak-anak ya mengorientasikan masalah ya nah ini sudah ada ibu bagi kelompok-kelompok belajarnya nanti anak-anak ya ibu saya screen lagi ya PPT-nya ya oke apakah sudah muncul ibu oke nah ya oke judul materinya tentang kasus-kasus pelanggaran HAM di kehidupan berbangsa bernegara bermasyarakat keluarga sekolah beserta upaya penyelesaiannya ya nah ini ada nama-nama kelompoknya yang sudah ibu bagi jadi anak-anak tidak perlu lagi repot kelompok satu ada Eko, Joko, Lia, kelompok dua ada Nidia, Nia, Melinda, kelompok tiga ada Linda Wati, Pritia, kelompok empat ada Noprita, Res Darika, dan Mohd Yusuf nah sekarang kalian lihat dulu apa namanya tuh gambarnya kalian analisis ya kalian cari referensinya nanti ibu sebagai fasilitator membimbing anak-anak ya kalau anak-anak tidak mengerti atau ada yang mau ditanyakan silahkan jangan tanya sama ibu jangan tanya sama temannya nah ya tugas anak sekarang berdiskusi menganalisis ya oke langsung saja dibentuk kelompoknya apakah sudah siap dibentuk kelompok sudah mejanya sudah dibentuk sudah bu siap bu oh iya sepertinya semangat sekali ya sampai rasa gerusuk mejanya ya oke nah sekarang disiapkan dulu pena dan buku serta sumber belajarnya bu boleh pakai google boleh anak-anak ya bebas saja asal tidak menyimpang ya oke boleh kita ini sumbernya sudah ada tinggal anak-anak cari aja referensinya sudah ibu tulis ya nah kasus satu itu tentang apa Res Darika Halo kasus satu membahas tentang apa tentang pak ini apa bu kasus Petrus Mandek siapa bu Petrus Mandek ini bu ya so masam akui ada andil punawirawan mangkir oke nah ini kelompok satu siapa yang bahas kelompok satu nah ini jawabannya ini sudah jelas gambarnya ya kalau kurang jelas anak-anak share cari tadi sudah ibu bagikan sharenya ini nih situsnya ya siapkan handphonenya laptopnya buku segala macem nah apa tugasan anak-anak jawab pertanyaan ini anak-anak orientasikan masalahnya ya pertanyaan nomor satu dua dan tiga ini kelompoknya siap Eko Joko Lia iya bu oke ya oke nah sekarang selanjutnya kelompok dua Nidia halo Nidia anak ibu cantik Nidia iya bu ya kelompok dua apa bahasannya yang dibahas masalahnya Nidia bahasan berpendapat bu oke nah ini sudah ada cerita ada referensinya silahkan kalian cari nah siapa saja membahas kelompok dua ya yang pertama Nidia Nia dan Melinda sudah siap untuk membahas menganalisis masalah siap bu oke pertanyaannya ada ya satu dua tiga oke nah selanjutnya di kelompok ketiga nah kelompok tiga membahas tentang apa ini kelompok tiga coba ibu kasih Pritia halo Pritia judulnya apa Pritia bahas kelompok tiga karyawan yang gajinya enggak dibayar bu oke ya ini di kehidupan keluarga ya oke nah nah ini kelompoknya yang akan apa namanya membahas ya kelompok Pritia boleh Melinda jangan lama-lama ya Joko tadi sudah pulang dari WC halo Joko ada Joko ya tergabung ya oke hadir nah kelompok tiga ada Linda Wati dan Pritia silahkan jawab ya pertanyaan satu dua tiga sesuai dengan masalah dan analisisnya ya nah kelompok terakhir membahas tentang kasus-kasus pelanggaran HAM di lingkungan sekolah ini menarik sekali ya semoga tidak di sekolah kita ya anak-anak ya nah kelompok empat Loprita Resdarika Mohd Yusuf nah apa judulnya Yusuf halo Yusuf ya Bu ya apa Yusuf siswi dipaksa berjilbab di padang oke nah ya oke jadi sudah siap ya ini ini permasalahan ini gambarnya permasalahannya dan ini nama-nama kelompoknya oke silahkan diskusi anak-anak ibu ya tidak usah lagi repot-repot mencari referensi karena sudah ibu tulis tinggal kamu cari referensinya di sumber yang sudah ibu sediakan untuk lebih detail lebih jelasnya lagi ya apakah ada pertanyaan anak bu ya yang untuk kelompok dua bu boleh ini dia nanti ya kelompok dua ini ini dia kok saya bu mana bu di atasnya bu ya nanti udah udah dipoto nih dia nanti Resdaya sabar ya sudah bu sudah sekarang siapa lagi Resdaya ya Bu boleh nanti ya Resdaya Resdaya kelompok terakhir membahas di lingkungan sekolah ini Resdaya tentang terbuk oke ini pertanyaannya Resdaya Loprita Yusuf ya bu oke nah siapa lagi yang mau bertanya silahkan anak-anak tentang kasus-kasus pelanggaran HAM itu kelompoknya sudah ibu bagi ya jadi tidak ada lagi kesamaan kasusnya berbeda-beda ya ada yang membahas tentang kasus pelanggaran HAM di lingkungan berbangsa bernegara ya di lingkungan bermasyarakat di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah nah jadi lengkap ya anak-anak ya empat kelompok silahkan anak-anak ya dibahas ya di analisis diskusikan dengan kelompok belajarnya ada yang mau bertanya nak ada yang berkesulitan materinya masih belum paham tidak ada bu jelas bu oh jelas sekali ya suara ibu gimana kedengaran jelas paham jelas bu ya alhamdulillah nih ya iya iya kalau menjewel murid itu termasuk pelanggaran HAM bukan ya iya pelanggaran HAM itu jokok tapi ringan ya tidak berat sih karena kan cuman mencubit ya tidak ada darahnya kalau sampai ada darahnya sampai iya iya pokoknya sampai ada inilah ya maaf-maaf ya dia sudah melanggar HAM sekali gurunya perlu dipiksa jokok ya mungkin ada kelainan dia sakit jiwanya mungkin ya maaf tapi boleh dilaporkan ya boleh tapi jangan melaporkan ibu jokok ya oke semangat anak-anakku sudah siap belum presentasinya belum ibu dikit lagi dikit lagi ya ya oke oke ini simpel sekali ya pertanyaannya saya boleh pak iya satu sudah bu oh alhamdulillah oke good eko ya oke eko wawak yusuf sudah wawak yusuf sudah bu oh boleh boleh iya iya kita langsung saja ya oke oke iya iya kelompok siapa duluan ini tadi eko ya nomor satu bu oke silahkan eko menjawab kalau kalau misalnya baiklah teman-teman ini dari kelompok satu akan membahas dari artikel yang ada di LKTD nomor satu pertanyaannya upaya apa yang diterima perintah untuk menyelesaikan kasus tretus pemerintah harus menemukan bukti yang jelas saksi-saksi yang jelas agar terkait pembunuhan yang dilakukan tretus agar bisa ditetapkan apapun yang menjadi kesimpulannya bu apa yang memang dia jadi tersangka atau memang dia yang melakukannya jadi ada bukti yang jelas kedua mengapa kasus pelanggaran marak marak terjadi padahal tujuan diadakan ham di dunia Indonesia kasus ini terjadi karena penguasa atau pemerintah tidak mau dikritik oleh masyarakatnya bu hingga masyarakat ya hingga apabila ada yang mengkritik itu dibunuh bu ada yang disiksa gitu bu kemudian yang nomor tiga apa pendapatmu jenis pelanggaran ham yang dilakukan pada kasus petun yaitu pembunuhan penjarahan penyiksaan rampasan bu mungkin itu saja dari kelompok saya akan ditambahkan oleh Pak Jokok kawan saya Jokok Jokok lihat ada yang mau menambahkan dari Eko cukup tapi sudah mengerti ya mengerti aset diskusinya ya benar-benar diskusi ya Petrus itu apa ya bu ya iya Jokok Petrus itu apa namanya seseorang ya yang melakukan tindak pelanggaran baik dalam kasus-kasus kriminal yang terjadi jadi semakin marah banyak kejadian yang terjadi pada si Petrus ini ya nama orang Petrus itu bu iya nama orang Petrus itu kalau dilihat dari ininya atau mungkin sebutan kali ya oh iya iya siapa lagi kelompok Resdarika sudah bu kelompok 2 bu oh iya kelompok 2 kelompok 4 iya nanti ya oke kelompok 4 iya silahkan Loprita Resdarika Muhammad Yusuf 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 perwakilan Yusuf boleh silahkan nak Yusuf jangan diam-diam saja silahkan terdiskusi ya ya bu ya semangat ya nak Yusuf agak agak dilebaik-lebaik ngomong ya iya mikrofon Yusuf masih mati bu oh iya Yusuf Yusuf kenapa Yusuf ada apa gerangan Yusuf jawab Yusuf perwakilan kita Yusuf lompok 2 aja bu ya ya sudah Yusuf ini ya coba dari kajian 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 noprita silahkan baik bu kami Yusuf mau jawab Yusuf perwakilan Yusuf ya saya jawab analisis kelompok mengenai siswa dibaksa berjilbap ya ya ini menurut kelompok kami bu bu nah itu termasuk jenis pelanggaran ringan mungkin bu ya ya ada darahnya bu oke 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 tidak sampai menimbulkan apa kerugian atau nyawa ya ya oke ya oke siapa lagi kelompok Nia ya bersemangat sekali Nia kelompoknya Nia ya ya bu boleh oke Nia silahkan menjawab baik bu saya mewakili dari kelompok dua yang beranggota Nidia sama Melinda akan menjawab untuk soal nomor satu berdasarkan hasil wacana kebebasan berpendapat maka kita sebagai warga negara harus bebas dalam berekspresi apakah kegiatan berbicara membuat pendapat adalah melanggaran menurut pendapat kami itu termasuk pelanggaran hambu karena setiap orang itu berhak mengeluarkan pendapatnya untuk soal yang kedua upaya yang upaya dalam menyelesaikan kasus itu menurut kami tidak boleh salah satunya tidak boleh mencela ataupun memotong pembicaraan orang lain itu karena tidak sopan bu kemudian menyampaikan pendapat itu harus sopan tidak boleh berbicara kasar untuk soal yang ketiga apakah termasuk pelanggaran HAM iya bu menurut kumpok kami itu termasuk pelanggaran HAM tapi pelanggaran HAM ringan bu karena tidak tidak ini bu tidak ada apa nyawanya bu iya bu oke bagus sekali ini ya pertanyaannya jelas dan tepat satu lagi kelompoknya yang belum sepertinya kelompok tiga membahas tentang lingkungan keluarga siapa kelompok ketiga Linda Wati silakan Linda halo diam saja dari tadi nak ada apa gerangan Linda atau Pritia iya bu ya silakan Pritia dijawab jadi kalau misalnya menyelesaikan kasus permasalahan yang terjadi di kehidupan keluarga itu yang pasti membutuhkan yang namanya musyawarah bu jadi apa permasalahannya bisa diselesaikan secara bersama-sama begitu oke nah jadi itu secara keseluruhan ini ada pertanyaannya Pritia dijawab saja satu dua dan tiga Linda silakan dibantu jawab Pritia Linda bantuin Linda Linda main api saja nak ya dari tadi ya atau selfie sibuk-sibuk selfie ya Linda fokus nak bu jadi yang nomor dua itu apa bu ya bingung bu apa menjadi solusi tepat bagi keluarga tersebut agar dapat memperoleh ham keadilan pemerintah dan sejahtera secara asasi ekonomi mungkin keluarga harus mengetahui bu hak-hak apa saja yang mereka dapatkan sehingga ketika hak-hak itu tidak diperoleh mereka bisa memperjuangkan secara hukumnya bu oke boleh bagus dari kelompok kami bu nambahin bu ya boleh Melinda silakan nak membantu menumbuhkan rasa cinta terhadap sesama anggota keluarga bu boleh ya nah iya bu itu juga bu satunya oke pertanyaan terakhir dijawab dulu ya kelompok kami ya ya siap Melinda satu lagi apakah termasuk jenis pelanggaran HAM apa itu yang terjadi di kasus nomor tiga pelanggaran HAM ringan atau berat ringan bu ringan oke Pritia ya duh jawabannya bagus-bagus sekali anak-anak ya dari kelompok satu ibu lihat kelompok dua kelompok tiga kelompok empat semuanya simple ya jawabnya penuh dengan ketegasan penuh dengan apa namanya persepsi dan pendapatnya masing-masing jadi boleh saja kita menyampaikan pendapat ya ibu bagus bagus itu setuju karena anak-anak bisa menguasai materinya dan bisa menganalisis gambar serta wacana ya dan soal yang ada di LKPD ini nah ibu evaluasi dulu ya jadi dari awal di inti dan akhir pembelajaran itu semuanya ibu lihat sudah membaik ya pas awal-awalnya saja anak-anak pada belum semangat ya belajarnya ya mungkin habis isoma ya jam 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 12 ya pelajaran ibu ya tapi pada kegiatan inti setelah ibu melakukan icebreaking itu sudah nampak bersemangat apalagi sudah bisa tadi menonton ya kasus pelanggaran tadi ya oke nah dari kasus-kasusnya ibu evaluasi sudah bisa sudah bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaannya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya nah inilah apa namanya materi yang kita bahas anak-anakku dari kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di kehidupan berbangsa dan bernegara kehidupan bermasyarakat di kehidupan keluarga bahkan di lingkungan sekolah pun ada anak-anak ya jadi hal sepela sekalipun ada kasus HAM itu bisa terjadi anak-anak karena memang HAM ini adalah potensinya manusia fokusnya itu ya nah sekarang kita apa namanya mencari tahu upaya apa saja yang dapat kita selesaikan dari kasus pelanggaran tersebut anak-anak ya nah jadi anak-anak tonton dulu videonya disini nanti ya ini ada sebuah narasumber kali ya terlebih tepatnya ya anak ya narasumber untuk bagaimana sih cara menyelesaikan kasus pelanggaran HAM nanti ya apakah sudah terlihat nak saya sudah bu sudah bu kedengeran bu kedengeran tidak 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 ada suaranya bu ya nanti ya loading nak ya sebentar ya sinyalnya ya ini ada sebuah wacana anak-anak ya ada argumentasi pendapat dari orang-orang ahli ya ahli di bidang HAM maupun hukum tentang bagaimana sih cara cara penyelesaian kasus HAM ya videonya agak sedikit loading anak-anak ya ditunggu saja ya dari yang kalian permasalahan tadi ada ada nih salah satu upaya penyelesaiannya nah anak sepertinya videonya nanti ya ada terjadi iklannya ada anak-anak ada anak suaranya ada bu kurang jelasan ibu aduh masuk ke batuk ada anak pilih kecil batuk-batuk jadi pelanggaran jadi pelanggaran ibu izin ke WC ibu iya maklum periksa silahkan oke nah jadi ini membahas tentang bagaimana cara penyesuaian kasus itu ada semuanya disini dari pendapat para pakar ini ya jadi petiga ini orang yang mengerti tentang ahli hukum dan ahli HAM ya karena tidak mungkin kan waktunya ya videonya panjang sekali jadi ibu share lagi ya PPT nya oke nah jadi kita sudah membahas kasus-kasus HAM ya melalui apa namanya LKPD anak-anak sudah menjawab nah sebelum ibu tutup pelajaran ini ada baiknya kita merefleksi dulu ya dari apa yang sudah kita pelajari dari materi kasus-kasus pelanggaran HAM ini kira-kira apa kendalanya anak dimana kesulitannya halo melihat gambarnya bu kurang melihat suaranya tadi ya oke oke yang lainnya tidak ada bu tidak ada bu sama bu ya oke nah ya jadi apa yang kita pelajari dari manfaat pembelajaran HAM ini supaya kita dapat kita dapat kita dapat apa Eko mengetahui ya Eko ya ya bu bagaimana cara kita agar tidak melanggar HAM boleh ya ya jadi kita dapat ada banyak sekali manfaatnya dari kita pahami yang kita pelajari kita analisis dari kasus-kasus pelanggaran HAM ini ya bahwa pelanggaran HAM ini memang nyata ada anak-anak hubungannya ya di bermasa bernegara di kehidupan di keluarga bermasyarakat bahkan di lingkungan sekolah pun ada ya nah jadi ibu informasikan dulu ya nanti anak-anak baca lagi materi selanjut materi selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya ya tentang instrumen-instrumen HAM kan kita sudah hari ini sudah membahas contoh kasus ya dan upaya upaya penyelesaiannya nanti ada instrumen HAM apa ya untuk melengkapin kasus dan upayanya oke nah untuk mencapai hasil belajar kali ini anak-anak kerjakan latihan dulu ya karena waktu kita masih ada oke masih semangat anak-anak semangat ibu masih semangat pelajar Pancasila yes 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 prestasi yes narkoba semangat semangat sekali aduh ibu jadi terharu ya jadi amazing sekali amazing ya oke nah ini ada soal ya gunanya apa soal ini soal ini untuk mencapai hasil belajar anak-anak pada materi ini apakah anak-anak sudah mengerti belum atau tidak ya nah silahkan anak-anak kerjakan dulu di buku latihannya nah bawa dah buku latihannya nak lupa boleh pakai kertas bukunya oh ya tidak silahkan silahkan nak pakai kertas silahkan nah ibu kasih waktu ya silahkan dikerjakan nih ya melinda soalnya boleh dibuat nanti dijawab yang benarnya saja ya joko silahkan joko ditulis semua bu atau yang pilihan yang benar saja bu oh yang benar saja melinda supaya menghemat waktu kita ya silahkan dikerjakan ya untuk apa namanya mencapai hasil belajar anak-anak ya pada materi ini ya pada pertemuan ini silahkan ditulis ya nyantek boleh bu aduh jangan joko harus kreatif kita ya dicari jawabannya ya ya bu halo linda watih sunyi senyap ya besuara dulu nak linda watih halo ya bu ya oke apakah sudah mengerti linda ya bu mengerti oke silahkan melanjutkan ya soal yang ibu telah berikan soal ini pilgan anak-anak ya bentuknya 1 sampai 10 ya di penilaian pengetahuan ada yang sudah ada yang sudah ada yang sudah sudah bu sudah kumpul bu kumpul ya bu oh ya aduh ya oke dikumpul saja ya silahkan ekor dikumpul buku teman-teman ya bu melinda dipercepat karena waktu ibu akan segera habis nah sudah berbunyi ya sudah habis ya jam ibu ya sudah bu ya oke 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 nah jadi untuk pertemuan kali ini kita cukupkan tapi sebelumnya ibu memberikan applause dulu ya cukup tangan dulu ya untuk semua kelompok yang sudah menjawab berdiskusi melakukan tanya-jawab ya dari pertanyaan-pertanyaan permasalahan-permasalahan dari kelompok 1 2 3 dan 4 ya anak-anak lebih bersemangat lagi ya nanti ibu kasih hadiah hadiahnya nanti setelah pembelajaran selesai kalau sekarang tidak fokus ya tidak suppress lagi oke ya bagi yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi ibu tambahin nilainya dan bagi yang belum menjawab ya tetap ibu beri nilai tapi ya nilainya biasa saja karena belum apa namanya belum aktif ya harus semangat lagi harus aktif lagi ya nah semuanya sudah bagus sudah menjawab tapi untuk pertemuan selanjutnya ibu harapkan supaya lebih bagus lagi supaya lebih aktif lagi lebih bersemangat lagi ya dalam belajar oke ada pertanyaan anak-anak sudah mengerti semua ya bu cukup bu tidak ada bu oke ya sudah paham semua ya tentang apa itu materi HAM bagaimana upaya penyelesaiannya oke kita simpulkan dulu ya sebelum ibu tutup pelajarannya ya yang pertama satu coba dibaca linda apa kesimpulan dari materi hari ini yang kita pelajari kesimpulannya satu pelanggaran HAM adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar HAM melawan hukum dan diberikan sanksi aturan dari penadilan HAM dua ada dua jenis kasus pelanggaran HAM yaitu pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat tiga kasus-kasus pelanggaran itu terjadi karena ada penyebab yaitu faktor eksternal atau faktor dari luar dan faktor internal yaitu faktor dari dalam yang keempat upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM dapat terselesaikan penanganannya lewat Komunas HAM KPAI LSM dan pengadilan HAM terus yang terakhir instrumen HAM di Indonesia yang dapat digunakan sebagai alatnya yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28A Sampai J Undang-Undang Nomor 20 tahun 1999 tentang HAM terus Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM ya Linda terima kasih nak ya harus banget Linda ya jangan tertinggal dari teman-temannya ya nak ya nah jadi ada kesimpulan ini anak-anak ada seharusnya ada empat poin anak-anak ya tapi Ibu menambahkan sedikit Ibu menyinggung untuk pelajaran selanjutnya ya bahwa kita ini bahwa ada ada empat ya seharusnya yang pertama itu tentang pelanggaran HAM adalah setiap orang yang melakukan perbuatan pelanggar HAM lawan hukum dan diberikan saksi serta aturan dari pengadilan HAM ada dua jenis kasus pelanggaran HAM ada ringan dan berat ada kasus ada faktor penyebabnya yaitu faktor eksternal dan faktor internal upaya penyelesaian dari kasus pelanggaran HAM dapat terserahkan dan ditangani oleh lewat komlas HAM KPAI LSM dan pengadilan HAM nah untuk instrumennya nanti tapi tidak tidak apa-apa ya Ibu menuliskan karena penting ini kita mengingatkan lagi kepada undang-undang undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28A sampai J terus undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM ya nah ini jangan lupa anak-anak bahwa segala sesuatunya yang ada di dunia ini yang ada di negara kita ini ya negara tadi kan berdasarkan hukum jadi ada aturannya ada undang-undang yang mengatur tentang HAM tadi ya hak asasi manusia oke baik karena sudah tidak ada lagi yang ditanyakan dan sepertinya anak-anak sudah mengerti apa penjelasan materi dari Ibu ya Ibu tutup dengan melapas HAMDALA marilah kita melapas HAMDALA bersama Alham Alhamdulillah 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 Eko silahkan ditutup dengan membaca doa dipimpin baiklah kawan-kawan dan Ibu guru mari kita mulai oke berdoa selesai ya terima kasih nak ya Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke semangat anak-anak iya ibu ya oke bagus ya Pine oke